Ini adalah permainan, Pak. Karena apa? 7 jam kita gunakan dalam sehari, sama dengan kita menyedot energi kita 7 hari dalam 7 malam. Bapak harus sadari bahwa di sini ada gelombang. Gelombang yang mempunyai kekuatan magicnya. Kekuatan hipnotis. Bapak bayangkan kalau sudah menggunakan gelombang. Jadi, di dalam hidup kita ini setiap pertambahan hertz dia akan mempengaruhi karakter manusia. Kalau worse, kita akan kita akan juga menjadi kelakuannya enggak bagus, Pak. Begitu mudah. Emosi. Dan begini, Pak. Kenapa si handphone dibilang selulerpon? Karena dia menghancurkan sel. Begitu, Pak, touch. Begitu sel kita lemah. Makanya kita gampang sakit. Panas. Cepat kok puyeng di sini. Tangan kayak kesemutan. Kenapa? Darah jadi kental, Pak. Dia berpengaruh langsung kepada tubuh. Inilah yang namanya tipu musliat. Kita simpan baik-baik. Bayangkan. Bapak beli, kita beli pakai uang kita. Tetapi yang mengendalikan dia. Hebat kan? Kita keluarkan uang kita, kita serahkan diri kita untuk dikendalikan sama dia. Keren. Inilah tipu musliat, Pak. Bapak begitu pegang, lemah loh. Mungkin Bapak sudah perasaan kasih contoh. Bapak, ini ya. Bapak begini. Tes dulu. Kencang lagi kayak tadi. Kencang, Pak, ya. Satu, dua, tiga. Suat. Bapak pakai. Satu, dua, tiga. Tahan, Jo. Tahan, Pak, bernyata. Satu, dua, tiga. Oke? Lebih kuat. Evan, tahan, ya, Pak, ya. Pakai punya Evan. Pakai punya Evan. Kita tes dulu. Pak Evan gini. Ini kencang, kencang. Bukan, bukan. Yang penting ini, ya. Ini hanya anungannya. Perbandingan satu, dua, tiga. Sekarang pakai handphone Evan. Tahan, ya. Satu, dua, tiga. Lemah. Ya. Jadi kita bisa pegang ini. Pegang ini, Bapak lebih kuat. Satu, dua. Oke? Bapak pegang ini. Jangan ada hal kita. Nah. Karena apa, Pak? Vibrasinya nggak bagus. Vibrasinya jelek. Jelek sekali. Aba. Aba.